Terima kasih ilmiah oleh Bapak Dr. Mohibal M. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa adzhabihi azmain. Rabbis rohli, sodri, wasirli, amri, wakhlul, ubatam, millisani, yafkahu, kawli, amma, ba'udu. Bapak Rektor dan keluarga besar Iain Bengkulu serta para undangan dan para wisudawan yang saya hormati. Sampailah saat ini kita menghamparkan rasa syukur kita pada Allah SWT dimana pagi yang sangat sahdu ini kita bisa merayakan kelulusan IAIN Bengkulu. Setelah seakan lama berkutat dengan mata kuliah demi mata kuliah, berkutat dengan buku-buku, dengan jurnal ilmiah, dengan para dosen yang galak dan dosen yang ramah, berinteraksi dengan berbagai kawan dari berbagai suku dan daerah. Kini sudah dan senyum menyungging penuh bahagia. Rasanya baru kemarin para wisudawan mendaftar menjadi wisuda, menjadi mahasiswa. Rasanya baru kemarin para wisudawan menyusuri lorong-lorong kelas. Rasanya baru kemarin ananda memasuki gerbang kampus yang hijau ini. Kini cantik sekali dan gagah sekali, dengan baju toga dan penuh bangga. Hari ini kita tunaikan amanah orang tua, kita haturkan terima kasih yang tidak terhingga pada mereka yang tiada lelah menyusun baik-baik doa untuk kita semuanya. Hari ini pula kita tapakkan langkah menuju masa depan cerah, dan hari ini pula dapat kita tentukan kerja atau nikah saja. Bagi yang masih jauh di mata dekat di doa, maksudnya jomblo, bersabarlah karena cinta akan datang indah pada waktunya. Tentu kepada Allah semuanya kita meminta petunjuk rida dan inayahnya. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Membumikan Keilmuan Islam Berwawasan Kebangsaan. Bapak Rektor dan Keluarga Besar IIN Bengkulu yang saya hormati, kita baru saja dikagetkan oleh peristiwa yang sangat memilukan dua hari yang lalu, yaitu pengeboman gereja katedral di Makassar. Dengan menyasar orang-orang yang tidak berdosa, simpati dan belasungkawa kita haturkan setinggi-tingginya pada mereka. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi kita, bahwa kita harus terus merawat keberagaman yang sudah dianugerahkan Allah SWT kepada bangsa yang besar ini. Jangan sampai rupa-rupa etnis, suku dan agama dihancurkan oleh orang-orang dan kelompok masyarakat yang merasa paling benar sendiri dan laluasa membuat kerusakan di bumi Nusantara yang sangat indah ini. Masyarakat multikultural adalah sunatullah, kita tidak bisa menghindari itu. Contohnya adalah anggota senat kita ini. Ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada suku Lemba, ada suku Madura, dan mereka bersatu semuanya membangun kampus kita yang sangat luar biasa ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka itu berseteru terus, bertengkar terus. Tentu tidak bisa menghasilkan kampus yang sangat luar biasa ini. Data census 2010 Indonesia tidak kurang dari 1.331 suku bangsa dan 700 bahasa. Ini hanya ada di Indonesia, kekayaan kultural yang sangat luar biasa. Islam juga sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam sebuah surat Al-Quran yang sangat populer. Ini ayat sering didengung-dengungkan, sering dibacakan, namun seringkali dilupakan bahwa kita bersuku-suku berbahasa bangsa bukan untuk saling bertengkar, melainkan untuk saling bekerja sama dan saling kenal-mengenal. Sebagai masyarakat akademik, kita juga terus dituntut untuk terus belajar, mengembangkan dan kemudian menebarkan dan membumikan nilai-nilai keislaman yang penuh kedamaian di masyarakat. Tidak malah sebaliknya membuat kerusakan dan teror di muka bumi damai Indonesia ini. Masih banyak yang harus dicapai umat Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nampaknya masih belum bisa diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Berbagai upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam untuk mengejar ketertinggalan bidang sains patut terus didukung, yaitu dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu tanpa sekat, atau yang lebih populer dengan integrasi interkoneksi. Begitulah seharusnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan perlu dikembangkan, karena pada dasarnya keilmuan Islam tidak mengenal dikotomi, yaitu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Pada masa kejayaan Islam berlangsung, abad 9 sampai abad 12, agama dan sains saling mengisi satu sama lain. Agama dan sains tidak lagi membedakan mana yang harus mereka pelajari. Ilmu agama yang bersumber dari wahyu maupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari nalar mereka pelajari tanpa ada dikotomi. Semua disiplin ilmu saling kait mengait, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Pada masa itu, banyak sekali nama-nama sangat termasur hingga sekarang. Beberapa nama diantaranya Ibnu Batutah yang dikenal sebagai seorang traveler abad ke-14, Al-Ma'mun dikenal dengan Abayt Al-Hikmah atau semacam lembaga penerjemah, penerjemahkan karya-karya dari Yunani. Kemudian Al-Batani, Al-Farhani, Astronomi, kemudian Al-Khawarizmi, sebuah ahli matematika, Al-Jabar dan sebagainya. Banyak sekali yang ilmuwan iman pada masa itu ketika tidak lagi mendikutemi antara ilmu sain dan agama. Dengan dibukanya transformasi IIN menjadi UIN, sejak tahun 2002 yang dimulai dari UIN Jakarta, kemudian disusul UIN Jogja 2004, dan kemudian diikuti IIN lainnya se-Indonesia. Dan insya Allah, tahun ini kampus kita tercinta IIN Bengkulu juga akan melakukan transformasi menjadi UIN, memberi peluang sangat besar bagi keterlibatan umat Islam, khususnya di Bengkulu, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi yang lebih lalu lagi, dan bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar sebagaimana abad kejayaan Islam. Yang lebih mengembirakan lagi, hibah tanah 100 hektare, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, yang diberikan oleh Pemidasa Luma dan tentu saja dengan pimpinan kita apresiasi setinggi-tingginya, pimpinan IIN atas kerja kerasnya untuk mengembangkan dan membangun IIN Bengkulu ini. Seperti yang dikatakan oleh Abid Al-Jabiri, bahwa pemikiran Islam saat ini harus mampu menghadapi tantangan modernitas dan perubahan sosial. Maka, pemikiran nalar Islam yang normatif ini sudah dianggap tidak memadai lagi, sehingga perlu dikembangkan nalar kritis inovatif dalam menghadapi laju modernitas yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Studi Islam saat ini masih didominasi teks dan wahyu yang menjadikan rujukan utama dengan mengabaikan nalar kritis. Seperti dikatakan oleh Isa Boleta dalam Jabiri, bahwa corak pemikiran Islam masih menempatkan teks wahyu sebagai suatu kebenaran mutlak dan akal hanya menduduki kedudukan sekunder yang bertugas menjelaskan dan membela teks yang ada dan hanya bekerja pada tataran teks tal kitab melibatkan akal. Lebih parah lagi, Al-Quran dan Khadir seringkali hanya dijadikan sebagai komodifikasi untuk kontestasi politik dan pelanggangan kekuasaan semata. Studi Yudian Wajudi, mantan Rektor Win Jogja yang sekarang menjadi Ketua BPIP tentang slogan kembali Al-Quran dan Sunnah di beberapa negara Islam di dunia. Al-Quran dan Sunnah tidak lebih hanyalah barang dagangan politik untuk melanggengkan dan meraih kekuasaan, namun seringkali berujung kekalahan. Ini biasanya terjadi pada partai politik yang suka menjual ayat-ayat Al-Quran. Meski demikian, enggak ada yang tepuk tangan. Meski demikian, sepanjang sejarahnya, Islam mempunyai daya lentur yang sangat luar biasa. Sebagaimana agama Islam hadir dengan wujud artikulasi yang beragam, dapat memberikan ruh Islam, mengolah dan mengubah, memperbarui dan dalam kasu-kasu tertentu tidak jarang malah mewarnai oleh kebudayaan lokal. Dalam konteks ini, tampaknya Islam ingin menunjukkan dirinya sebagai suatu agama yang mempunyai pandangan budaya yang kosmopolit. Sebuah pandangan budaya yang konsep dasarnya meliputi dan diambil dari budaya seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pulalah andagium Islam sesuai dengan segala zaman dan tempat menjadi sangat relevan. Belakangan tantangan umat Islam tidak hanya ketertinggalan di bidang ilmu pengataman dan teknologi, juga kekerasan, intoleransi, dan fundamentalism yang menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama. Tantangan bangsa di dunia belakang cenderung bergeser dari masalah ekonomi, teknologi, ke ideologi transnasional yang berbasis kekerasan. Di tanah air juga mengalami hal yang sama. Peristiwa bom katedral dua hari yang lalu di Makassar sebagai indikatornya ada gejala tumbuh supurnya gerakan yang mengarah pada konflik dan disintegrasi. Pembakuan atau pensakran pemikiran ajaran agama oleh kelompok umat beragama bisa melahirkan benih intoleransi dan teror. Klaim-klaim kebenaran terhadap ajaran agama menjadi tidak terhindarkan. Pada gilirannya, sikap yang demikian melahirkan eksklusivism dan absolutism dalam beragama. Ini tentu menjadi problem tersendiri untuk tidak menyebut berbahaya bagi keberlangsungan masa depan agama-agama di dunia. Artinya, bahwa sikap-sikap keberagaman tersebut akan membawa dampak atau konflik agama baik antara umat beragama maupun intern beragama. Kedepan dan semakin menjauhkan diri dari nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian yang sesungguhnya inherent secara konseptual dalam agama itu sendiri. Kekerasan yang bernuasa agama termasuk religion, terorisme yang menjadi isu sentral sekarang ini juga tak luput dari problem di atas. Seiring dengan perkembangan pemikiran Islam di Indonesia kita masih memiliki harapan akan lahirnya perubahan yang mengembirakan. Kalangan akademisi dan intektual kita kini telah muncul kesadaran baru bagi tumbuh dan berkembangnya pemikiran terbuka atau yang lebih dikenal dengan inklusivism. Dalam pemahaman agama, munculnya pemikiran intelektual Islam transformatif, inklusif, konteksial dan apapun itu istilahnya yang merupakan era baru bagi desakralisasi pemikiran Islam. Apalagi kemudian pemikiran-pemikiran kontemporer, liberatif, inklusif seperti Hasan Hanafi, Arkul, Jabiri, Naim dan seterusnya telah disosialisasikan oleh generasi intelektual muda Indonesia. Hal ini memang sebuah kenicayaan munculnya mata kuliah yang relatif baru yaitu metodologi studi Islam di berguruan tinggi Islam juga pertanda adanya kesadaran baru yang dimaksud. Paham kebangsaan hingga memasuki ulang tahun yang ke-75 Agustus depan juga masih belum tuntas dalam masyarakat Indonesia. Ada kontestasi tafsir teks agama dan teks konstitusi. Sebagian kelompok masih berusaha membangun imaji negara Islam atau khilafah Islamnya yang tentu sangat bertentangan dengan cita-cita negara bangsa Indonesia. Dalam konteks ini visi IIN Bengkulu unggul dalam studi Islam sain berwawasan kebangsaan sangat relevan untuk terus dijaga dan dikembangkan. Sehingga IIN Bengkulu senantiasa bisa menjadi pusat keunggulan atau center of excellence ilmu pengetahuan dan teknologi serta terus menerbar benih-benih Islam rahmatan lil'alamin. Visi IIN Bengkulu yang ingin terus menyamai benih-benih kecintaan pada bangsa dan negara atau kubul waton minal iman sekaligus terus bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bercorak keislaman. Hal ini harus terus didengungkan dengan terus melakukan pengembangan keislaman, keilmuan, dan kebangsaan di lingkungan pendidikan tinggi. Jangan sampai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan malah melahirkan benih-benih kekerasan dan disintegrasi. Lamat-lamat saya mencium IIN Bengkulu dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi kampus yang terkemuka di Indonesia. Sarana menjadi kampus yang terkemuka di Indonesia. Sarana dan para sarana yang sangat memadai jurnal terindeksintakita nomor 7 se-PTKIN. Ini adalah prestasi yang perlu kita jaga dan terus kita tingkatkan. Lahan yang sangat luas dan banyak keunggulan lainnya. Dengan kerja sungguh-sungguh dan bersama-sama yakin kita bisa memujukkannya. Akhirnya Selamat untuk para wisudawan kepada Allah kita mohonkan petunjuk Jayalah kampusku Jayalah negeriku Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati